hai 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 Firefly tadi buang saja saya kekuat kalau eh saya bapak gitu bubola kagetnya lemparan kedalam Arsaka FC Miji dapatnya ngambil ancang-ancang lakukan lempar ke dalam buang lagi bola Rahiman tidak mau mengambil resiko langsung mengeliling pining maksudnya jaman-jaman yang masuk ke jantung pertahanan dari Gama FC Terima kasih Bapak Ahmad konjet yang selalu membawakan saya konsumsi air minum setiap hari setiap kali Arsaka main Dhani selepas tadi dua orang-orang pertahanan dari beruntung samsung Arifin mampu membayar kesalahannya tadi menghalau kecepatan dari Dhani dan Gusti menjauhkan bola dari jantung pertahanan gagal peluang Arsaka kembali gama F1 membangun serangan balik yang cepat tadi sayang sekali basis terlepas bola shormi berdua liat dengan Udi basis-masih membawa bola melebarkan ke bola ke kiri lapangan ke akhir-akhir maksudnya hak-akhir membawa tak atik menunggu rekan bahasa Rudi lagi kami ini tadi tidak ada rekam satupun pemain dan shormi langsung saja membuang bola jauhkan bola dari ancaman melalui pertahanan ancaman gawang dari Arsaka FC kembali lemparan ke dalam bentuk Kami F1 bagikan tentu permainan dapatnya barang pemain-pemain dari Kami Fsi menekan setelah berada dalam posisi tersinggalkan lemparan gelap-gelap kembali Rahiman kepada basis maksudnya lagi-lagi bola keluar meninggal ke lapang pertandingan lemparan kembali Rahiman siapa Udahlah Agus tadi ya Mawardi langsung voting Hai Udahlah kedua-dua WPD tampak terjadi road of sight Israel Abidin Zainal kirim bola depan dia Alhuda coba halal tadi Nazir Rusdi pemain dari kaki-kaki Arsake Uzi kenal ini Dhani dan terjatuh Dhani Rahiman menduel dari sisi kiri lapangan emparan ke dalam sudah lakukan tadi Dhani kepada pemain abang Dhani sendiri pemain penunggu 18 Ruzdi maksudnya Midi mencari rekat lagi-lagi kiri bola ke depan terjudi bola tadi Munazir berlangsung langsung judul maksudnya namun bola mengarah kepada penjaga Tawang Borghami tepat berada dalam pelukannya gagal lagi serangan dari Arsaka Tampak terjadi di pelanggaran musuh kardiansa eksekutor yang dimiliki oleh gamma FC1 menambil ancang-ancang yang melakukan eksekusi kembali bakar hidup disiapkan untuk mengawal tentangan tadi mengarah kepada penjaga Tawang Muhammad Sahari gagal lagi peluang tercipta dari kaki-kaki pemain gamma FC1 kembali duel udara tadi antara Mawardi dan maksud kami menawir lebarkan bola Ruzdi kepada Dhani maksudnya namun Rahiman menjauhkan bola bola kini berada di tercuri bola dari Miji terlambat mengontrol bola bermain-main dengan bola di kocok tadi Ruzdi langsung ke Dhani maksudnya tidak jelas Dhani langsung mengirimkan bola ke tengah lapangan pertandingan duel udara kembali Muhammad Dhani lagi-lagi melambungkan bola untuk kedua kalinya Sofian Heading namun bola jatuh di kaki pemain-pemain menawir ke wali cepat sekali menawir namun driblinknya kurang sempurna pemirsa lebih dekat kepada penjaga Tawang gagal lagi serangan gagal lagi peluang arsa KFC Tampari langsung tidak mau mengambil resiko jadi skrimit di depan mulut Tawang pertahanan tercuri tadi berbahaya namun bola Heading dari Dhani Ruzdi tadi sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan tentangan gawang 1-0 keunggulan arsaka sementara pemirsa atas rivalnya jadi kesalahan antisipasi tadi Ruzdi terkena ke berhubungan Ruzdi cepat sekali Ruzdi mengisir dari sisi karelaman Ruzdi mencoba sorri dan roh menikmati dan bola meninggalkan lapangan pertandingan langsung menunjukkan titik sudut keuntungan untuk gama apakah akan berubah merubah skor pertandingan penasaran hari ini melalui tentangan sudut Hai nampak pabat ruzdi Hai อยi 5 orang pemain dari gama ini satu berada dalam kotak 16 pertahanan dari arsaka juga lakukan satu itu itu apa yang kami di kembali tidak sesuai harapan tidak beresat ke dalam target gagal lagi belianggama MC1 sementara itu dari sisi tribut panitia belaksana terdengar suara arsaka arsaka seret jeritan seriakan dari para pendukung semangati para pemain-pemainnya pada sore hari ini Bu Mirsa Muhammad sehari langsung judi bola ke nomor nazir-nazir bersendirian ya kerjasama dengan ngawir namun sudah berada dalam berangkat obsahit tadi gagal lagi beruang bergantian pemain bergantian pemain dari gama FC1 luar Aan dengan orang punggung 10 masuk Iwan dengan orang punggung 17 Aan Suhedri sayap kiri yang dimiliki gama FC1 ini harus dipangkucadangkan tarik luar digantikan dengan rekatnya Iwan dan masuk pemain penomor punggung 17 Iwan terganti pergeseran pemainan posisi pemain tampaknya kami FC1 basis kembali mengantikan posisi mengangkat kaki terlalu tinggi Agus pelanggaran tadi Tampang Bek Jakar dan miliki Arsaka Roni Hidayat pemain dan nomor punggung 6 juga legendaris senioritas pemain sepak bola yang membela Rapa FC ini harus turun capung ke turun gunung kembali ke kandangnya membela Arsaka dalam liga atau pertunangan sepak bola antar lusut kali ini pelanggaran terjadi Muhammad atau seniornya Sukardiansah gagal lah peluang dari anak-anak Arsaka Yusi jangan bebas Samsul Arifin kirim ke depan basisnya dituju maksudnya sabari halau tadi tendangan melebar posisi kanan masuk kembali menunjukkan skill di bidunya Rudi namun bola meninggalkan lapangan pertandingan skor sementara tetap masih tunggu lantua Arsaka satu atas gama FC Ampera punyusah sementara itu di dalam lapangan pertandingan saling tekan menekan saling serang menyerang dari kedua kesebelasan ketegangan dalam lapangan pertandingan tendangan dari Muhammad Saari keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam bentuk gama FG1 Rahiman apanya mengambil lancang-lancang lakukan eksekusi menunggu rekan mencari rekan bola berada di kaki pemain-pemain dari Arsaka FG mengisir dari sisi kiri di depan bergantung pertahanan Arsaka FG Zainal Abidin buat menjauhkan bola dari gangguan dari ancaman serangan dari dari menunggu rekan mengambil ancak-ancak dan Ruzi telah berada dalam perangkap Oksahid gagal lagi peluang kembali eksekutor samsul arifin melakukan tendangan bebas diri bola ke depan Rudy berdua Rudy dan dua orang dari pemain Arsaka bola berada dalam pelukan penjaga gawang Muhammad sahari mematahkan alur serangan dari anak-anak gama FG1 pemirsa Dhani jauhkan bola langsung ke depan tertampak terjadi dorongan pelanggaran tadi tampak tadi layar kaca kami yang kehormat Bapak Topolsek Sipang Hilir dan jajarannya ikut juga hadir di stadion beberapa memantau atas berjalan yang laga final yang mempertemukan antara Arsaka FC dusun makmur berhadapan dengan ngegama FC dusun apra mempunyai sepak bola antar dusun merebutkan biala bergilir kepala desa rantau panjang tahun 2019 ini pemirsa melakukan ya tampak handball keuntungan untuk gama FG1 ya bersiap-siap para eksekutur mengambil tendangan bebas ini apakah ini akan berbuah peluang berbuah gol mengejar ketertinggalan gama FG1 melalui kaki pemain legendaris sukar diasah bernama kebunungan nampak 14 waktu kami sudah siap ada lima orang pemain dari rr-r1 keberadaan garis 16 namun bola tinggal ke lapangan pertandingan lempar ke dalam untuk Arsaka FC dusun makmur Hai Miji tadi olah jaga rahiman samsul arifin langsung kirim bola ke depan tidak sempurna tadi halawan bola dari Miji Miji hasilkan lempar ke dalam untuk gama FG1 kali ini Rudy biarkan saja bola lemparan ke dalam untuk Arsaka FC Miji dapat mengambil rancang-rancang lemparan ke dalam sudah dilakukan Alhuda mahalau tadi Alhuda berdua dia dani lagi-lagi lambungkan bola ke depan dengan sekali sentuhan kemelut di tengah-tengah lapangan pertandingan ada dua orang Agus dan Kemunak Mawardi maksudnya pelanggaran tadi keuntungan untuk Arsaka nampak pemain bertumbuh jangkung bernomor punggung delapan Zainal Abidin mengambil rancang-rancang lakukan eksekusi tendangan bebas sementara itu dari sisi kiri labangan terdengar teriakan sorak-sorak suara pendukung dari Arsaka FC terus menyemangati para pemain-pemain yang sedang bertelaga pada sore hari ini tendangan gawang tadi sudah dilakukan berhami tidak sempurna tampaknya namun berhasil dihalau lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain-pemain Arsaka kali ini Nazir tercuri bola Nazir masih berduel dia dengan Samsul Arifin Nazir berdatang membantu Alhuda menjauhkan bola dari jantung pertahanan Alhuda membawa bola dari kiri lapangan Alhuda mencoba melewati ikir dan menawir terjatuh dia bola meninggalkan lapang pertandingan kembali Zainal Abidin berada dari sisi kiri lapangan siap tampak terjadi handball tadi gagal lagi peluang dari Arsaka FC bangang dari Samsul Arifin ilang terlepas berbahaya berbahaya beruntung penjaga gawang keluar dari saranya mengamankan bola menghadang bola tadi yang dilesapkan oleh wan membentur perut tampaknya harus terbaring penjaga gawang keluar satu di miliki arsaka FC Muhammad sahari mengalami ciri lapangnya ayo alam alam terjadi proses salah sebut apa tadi bahari Ramadan maksudnya harus mendapatkan perawatan medis kalau adik-adik aku kecil kita bekerja hampir saja tadi pemain Gama FC Iwan berhasil lepas dari jebakan melewati para pemain bertahan dari arsaka menendang bola namun bola masih membentur dari penjaga gawang arsaka FC harus mendapatkan perawatan sehari Ramadan penjaga gawang utama yang selalu hadir berdiri kokoh di bawah mister gawang setiap laga yang dijalani arsaka FC dalam turnamen sepak bola antar dusun kali ini tampak berlarian Bapak Ahmad Kocet selaku medis dari tim kesebelasan arsaka memberikan perawatan medis memberikan sentuhan-sentuhan terhadap pemain yang yang mengalami sederhana dan jahat pertandingan kali ini berakhir dengan sangat sembuh semoga tak akan terjadi proses gol-gol selanjutnya saling membenarkan saling lakukan serangan dari kedua bergantin agar sengitnya pertandingan final kali ini dapat kita saksikan supian Hadi Chandra kebelakang maksudnya namun membentur terhalau oleh Munazir kali ini Alhuda menunggu rekan mencari rekan nyala bukan bola ke depan kepada Agus memasuk tindakan tadi skripit di depan untuk pertahanan Arsaka Doni Dayat masih mengirimkan bola maksudnya namun bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk gama S21 supian Hadi Chandra mengambil ancang-ancang melakukan eksekusi lemparan ke dalam sudah lakukan basisnya dituju dan Sabari namankan jantung pertahanan menjauhkan bola Aduh maksud kami mawardi tercuri bola kembali serangan tampaknya serangan balik dan namun bola di turut ke bawah kembali dijanjurkan Dhani oleh pemain gama FC ber nomor 28 Rudy turut lagi tempo permainan Tunggirsa menambah ketegangan kita pada sore hari ini senang lambungkan bola ke depan kiri maksudnya tidak ada Miji dan Munawir namun bola meninggal ke lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk ke Arsaka FC Miji tampaknya mengambil ancang-ancang lakukan eksekusi Alhuda masih diri jantung pertahanan alhuda kirim bala ke depan jatuh ke kaki Rudy menunggu ke depan jatuh 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 pertahanan karsaka MC dua orang pemain dari Arsaka menendang bola menjauhkan bola dari serangan jatuh lah B Bi cá Sap falla K的時候 ni berbahaya tidak sendiri文モ beliau ke depan jatuh nah beruntung benضon Certainly berharga berhasil memetris Tendangan keras tadi dari di tadi pemain Arsaka FC MacI tandangan siut kini tampak rusni mengambil lancang-lancang lakukan eksekusi pemirsa berbahaya tadi serangan balik sangat cepat dilakukan oleh pemain-pemain Arsaka lambung ke depan Iwan coba mencindakkan liarnya bola tenang saja membentuk pemain Arsaka Zainal Abidin memanfaatkan tubuh tingginya Zainal duel udara terebut bola Rusty tipis berada di tepi garis 16 pertahanan gama FC1 Iwan pemain pengganti tadi melakukan pelanggaran sangat berbahaya sekali pemirsa masuk lagi medis terbaring dalam lapangan pertandingan Rusty tampaknya untuk kesekian kalinya Bapak Ahmad konjet berlari masuk ke dalam lapangan memberikan perawatan terhadap pemain-pemainnya yang mengalami tidurah membawa air minum selamat menikmati selamat menikmati tipis berada di dalam garis 16 pelanggaran terjadi tadi tampak pemain nomor 11 dari Arsaka FC mengambil melancang-lancang lakukan eksekusi tiga pagar hidup disiapkan untuk menghawal menghadang laju tendangan tadi surat terlepas berbahaya beruntung tepat berada dalam pelukan penjaga gawang porhami belum belum ganti belum polau tenang para penonton pandema kalau polau-poro kita ganti diadani duel tiga orang pemain dari gama FC tandang saja tadi membentur Rahiman buang saja bola tidak mau mengambil resiko bergantian pemain bergantian pemain dari Arsaka luar Rusty dengan nomor 18 masuk dan meji dengan nomor 25 saya ingatkan pergantian pemain bola pada saat out bukan tengah saat main iya termiji di memberikan instruksi tambahnya Agus priakno terhadap pemain bernomor 25 termiji yang masuk untuk menggantikan Rusty tadi lemparan ke dalam untuk arsaka FC lemparan sudah dilakukan tadi ke tengah dia ada maksudnya terlalu di sejumat pertamanya Alhudaw jauhkan bola dari pergangguan tadi tenang saja Muhammad tidak jelas maksudnya bola meninggalkan lapangan pertandingan akankah gama FC mapu mengejar ketertinggalan dari sisa waktu pertandingan pada sore hari ini sementara Arsaka terus saja menekan jatuh pertahanan kali ini melalui kaki pemain midi dan tidak mau mengambil resiko Iwan jauhkan bola dari gangguan buang bola ke tepi lapangan lemparan ke dalam untuk arsaka telah lakukan tadi Munawir dari sisi kiri lapangan dan ikirim ke depan maksudnya ada nazir yang bersiap menerima umpaka sudah berada terlebih dahulu dalam perangkap outside pemain dari arsaka FC gagal lagi peluang gagal lagi serangan yang dibangun dari kaki-kaki pemain dari arsaka syuting tadi eh waktu kami eksekusi tentangan bebas telah dilakukan samsa Arifin termi terlepas ada juga masih mencuri ke dalam kembali tampak Rudy mengambil acang-acang lakukan eksekusi lebar dan kenalan sudah lakukan dia kepada sukardiansa maksudnya tarmigi langsung saja menjauhkan tercuri Rahiman tadi Alhuda Alhuda dan terjadi bencuran tampaknya terjadi bencuran di depan jatuh pertahanan arsaka FC belum jelas dari layar kaca kami siapakah pemain yang terbaring di tengah-tengah pertandingan ya untuk kesiap kesekian kalinya para medis dari kedua belah tim berlari ke dalam lapangan pertandingan memberikan perawatan terhadap pemain-pemain yang mengalami jenderal pemirsa Tampak masih belum jelas dari layar kaca kami tampak ada kode bergantian pemain dari pemain yang cedera tadi dari tim arsaka namun masih belum jelas dari layar kaca kami siapakah pemain yang mengalami cedera itu pemirsa tersana apa 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 apakah official official minta ganti Iya boleh dilakukan tadi ngolak lebaran kedalam untuk agama RC1 Rahiman nampaknya ngambil berancang-ancang lakukan eksekusi Iwan Iwan takut bola tadi Dhani eh Munawir maksudnya lemparan kedalam kembali dari agama FC1 Sobiana di jadwal yang terjujuh lemparan kedalam untuk Arsaka FC dilakukan tadi Miji kepada Munawir Tarmiji kembali ketengah lapangan kuadadani maksudnya Kuali Soekardiasa mengotak atik bola bermain bola dari di tengah-tengah lapangan pertandingan langsung kiri berdepan kepada Rudy yang dituju Rudy kembali untuk kesekian balinya seharusnya menghawal menghadang kecepatan pemain dari agama FC1 Rudy kembali dengan langsung dibuat agama FC1 hampir seluruh pemain dari agama FC berada dalam jantung pertahanan Arsaka memanfaatkan pendangan sudut berharap ada proses terjadi jago sudah lakukan tadi lebih mematahkan sumur yang dimiliki Arsaka eh yang dimiliki gantung satu terlihat seperti meminta maaf kepada rekan-rekan-rekannya Rudy gagal eksekusi tentangan sudut tadi bola jauh dari harapan yang meninggal ke labang pertandingan hanya menghasilkan tentangan gawang Zainal sudah lakukan kecuri labangan dia Miji yang dituju betul pemain dari gawang FC1 Rahiman bola meninggal ke labang pertandingan iya iya menawir yang dituju berduel Samsul Arifin langsung saja halau tadi menjauhkan bola dari di gangguan ancaman serangan namun di sisi serangan balik kembali kamar suatu terpingkal-pingkal Agus Ruby berada berpindah ke sisi kanan lagi dia closing langsung ke basi maksudnya gagal keputusan yang diambil tadi mawardi mencoba spekulasi lakukan shooting dari tengah lapangan pertandingan namun bola menjauh meninggal ke labang pertandingan gagal lagi peluang dari anak-anak Gama FC1 pemirsa semakin tegang saja nampaknya penonton tidak lagi duduk namun para penonton sebagian yang berdiri saat dan tak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan yang sedang berlaga pada sehari-hari ini berlaga sengit antara hidup dan mati dalam turnamen sepak bola antar dusun pelanggaran tapaknya Alhuda lakukan kepada Munawir juniornya sendiri pemain bernomor kubung tiga naturalisasi yang dimiliki oleh Gama FC1 yang biasanya berada di komando dusun makmur kini harus bernaturalisasi dia Alhuda cuti langsung jenayabidin namun bola jauh dari harapan berada di atas mister gawang gagal lagi peluang dari Arsaka keunggulan skor tetap masih 1-0 sementara Bungirsa tendangan gawang tampak nusang sularifin mengambil ancang-ancang sudah lakukan Samsul berjatuh di kepala pemain-pemain dari Arsaka kembali Munawir dari sisi kanan lapangan Munawir mencoba melewati Mawardi masih berada dalam lapangan pertandingan bola Mawardi kiri ke depan Dayat langsung saja menepikan bola menjauhkan bola dari ancaman serangan dan masih Mawardi membawa bola ke kiri dia namun terburu-buru Mawardi memberikan umpat kepada Rudi bola terlalu cepat lebih dekat kepada penjaga gawang sehari Ramadan gagal lagi peluang Gama FC1 Bungirsa yang kemelut di tengah-tengah lapangan pertandingan kembali Agus mendapatkan bola liar tadi membawa bola dari sisi kiri lapangan tidak cermat tadi Agus kembali serangan balik Arsaka FC dari sisi kanan lapangan Munawir langsung syuting ternyata pemirsa hampir terlepas semurhani dalam tangkapannya tadi hampir saja dan kesalahan lakukan tendangan penjaga gawang Gama FC1 bola keluar meninggalkan lapang pertandingan lemparan kembali lemparan ke dalam untuk Arsaka FC tetap menuju pemain bernama pukul 11 mengambil hancang-hancang lakukan eksekusi lemparan ke dalam sudah lakukan tadi lakukan bola Munawir yang dituju kembali ke melut skrimit di depan jatuh pertahanan Gama FC1 Alhuda menjauhkan bola menyeri bola ke depan Rony Hidayat tidak mau mengambil resiko ke depan Rony Hidayat tidak mau mengambil resiko langsung membuat bola ke depan lapangan bola meninggal ke lapangan pertandingan Gama FC1 lakukan yang paling kenangan sudah lakukan tadi kardiansah datang membantu dari sisi kanan lapangan mencoba melihat sorbi terlewati basis namun bola tinggal ke lapangan pertandingan pemirsa gagal lagi keluar dari anak-anak Gama FC1 itu kepada penonton yang berada dalam lapangan pertandingan agar dapat mundur dari garis sambungkan bola Rahiman Andaiat sigap heading saja menjauhkan bola dari ancaman jantung pertahanan Arsaka lemparan ke dalam Sapa Adi tampaknya mengambil ancang-ancang sudah lakukan tadi namun basis heading saja eh sama Wardi maksudnya dari tengah lapangan pertandingan Dukardiansah dihala-hala Muhammad Dukardiansah lebar ke kanan maksudnya kepada basis kembali berpindah posisi basis di sayap kanan kali ini di sisa waktu-waktu yang ada masur cepat sekalian anak-anak al-saka melakukan serangan balik namun Iwan langsung saja menjauhkan bola dari ancaman serangan saya kirim ke depan Dhani yang dituju Dhani sudah berada di kanan tak serangan mencoba melewati Samsul Arifin gagal oleh pemirsa Tamsul Arifin mengirimkan umpan kepada Sofian Adi Chandra coba melewati dibayang-bayangi Nazir tadi sukardiansah kembali membangun alur serangan sama S1 gerib ke depan langsung Iwan yang dituju Iwan Iwan ada dua orang dari Arsaka menghawal ke tempatan Iwan tadi Rony Hidayat dan Suri tampaknya alepah kentangan silut kembali hampir misalkan satu Arifin berada di lini belakang semuanya pemain agama FC berada dalam berada dalam perangkat bersaib Iwan gagal memanfaatkan peluang anak-anak di gama FC1 harus terjengap-jengap tampaknya sukardiansah pemainnya dan iya menandakan kenangan berada di kesejahteraan Narsaka harus takut harus terhenti terbuka mengaktifkan berada di juara kedua dalam ternama yang sedang melanggar diusun kemerayakan kemenangan para pemain Arsaka mampu membawa pulang biala berkilir kepala desa Rantau Panjang tahun 2019 Arsaka FC keluar sebagai duara dalam ternama yang sedang melanggar diusun yang diadakan oleh pemuda karang-karang desa Rantau Panjang pada tahun ini pemirsa masih ada sesi pembagian hadiah iya sesi foto-foto penerimaan hadiah dari pemerintahan desa kepada sang juara dalam turnamen sepak bola antar dusun kali ini sepak bola yang diselenggarakan di juara Arab pada tahun 2019 mana Bali Hore dan hari ini sejarah tertulis tersejarah terjadi di desa Rantau Panjang tempatnya di Stadion Gorara Rapa Arsaka FC diusun mengur mampu keluar sebagai juara dalam turnamen sepak bola antar dusun memperhubungkan piala berkilir kepala desa Rantau Panjang tahun 2019 Arsaka FC inilah dia tanpa melakukan sesi foto-foto di depan wakad kampion yang disiapkan oleh penelitian pelaksana Arsaka FC di dalam lapangan harap keluar karena foto-foto dari sesi foto dari pemain-pemain Mas Sarno biarkan pemain lagu foto pemain lagu baris pemain lagu baris karena akan ada sesi penerimaan pihak-pemain penyerahan piala bergilir kepada desa Rantau Panjang diharapkan kepada pemain dari RSK FC membentuk barisan dan adik-adik tolong agar dapat menjauh dari para pemain sesi penerimaan penyerahan piala bergilir oleh pemerintahan desa kepada sang juara Arsaka FC Baris, 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 Baris Baris, 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 Baris hai 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 satu adalah berikan ruang kepada para pendukung adik-adik terhadap sesi potong bersama kita pake cek silah hilir dan peserta gejarannya hai 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 Iya Kami mohon kepada Bapak Kavoltik Kipang hilir Agar dapat naik ke atas tribun Karena penyerahan Prosesi penyerahan Piala bergilir Piala Kepala Desa Ranto Panjang Akan segera dilaksanakan Kami mohon para pemain berbaris Di sisi kiri tribun Naik secara berurutan Manager tim Dan ofisial para pemain Membentuk warisan Berdiri di sisi tangga kiri Tribun Tribun Berwarna Rapa Naik secara berurutan Melakukan prosesi bersalah-salaman Langsung menerima Seserah-serima Piala bergilir Kepala Desa Ranto Panjang Tahun 2019 Hal ini Kama FC 1 Melakukan prosesi foto Depan pelakat Sang Juara Depensif Rapa Sisi kiri Kami mohon para pemain Arsaka Dibersilikan naik ke atas Tribun Dengan secara bergantian Rokok Lepasnya dulu Para pemain Arsaka Manager Official Berbaris Berbaris Dan juga Gama FC 1 Sama-sama kita Ramukan prosesi Salam-salaman Sebagai tanda Berakhirnya Purnangan Sama Kulantar Lusun Mendilaksanakan oleh Penguda Barang-barang Dari Mada Serangga Panjang Anak Capo Ini Ada nampak Ini 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 Budaknya Nanti Di sini Jadi Emang Di awal Sudah nampak Sudah nampak Apa Woyak Don Nampak Dibatang Ini Tahun Dibatang 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 Ya inilah dia para pemain dari Arsa KFC yang main tim yang berhasil keluar sebagai juara dan bermain sebab ulang terkhusus di Saranto Panjang yang berhubungkan piang bergilir ke Mangesa Terima kasih Selanjutnya penyerahan dia lagi gilir kami memintakan dengan hormat kepada Bapak Sikris desa Ranto Panjang mewakili kumalan Biala pergi di tahun 2019 harus berada melalui Arsa KFC yang telah berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen sebab ulang terkhusus Apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak Sikris yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Sikris yang telah sedih meluangkan waktu ikut hadir dalam laga final berlanggan sebab ulang terkhusus di Saranto Panjang berhubungkan di Stadion Bola Rapa dan kami telah berjaya pelaksana hari kegiatan ulang tahun di Bumbung Indonesia